Halo semuanya, balik lagi sama Gwengame ya kali ini kita bakal ranked PvP ya seperti biasa dan ya kali ini sebenarnya ini sudah di hari Jumat dan True Basa alias True Captain City Subasa itu sudah di revamp ya jadi disini gue akan sekalian pake dia dan memang sudah gue build walaupun belum terlalu lengkap banget karena gue butuh 1 removal dan banyak Black Ball SSR dan ya kita akan langsung ke ranked aja dan kalau kalian lihat DB gua nol ya ini setelah live stream ya setelah live stream itu akhirnya gua putuskan untuk gacar teman-teman jadi gua gacar lagi tapi bukan di Dreamfest melainkan ini kenapa bentar ini gua coba matikan hotspot gua oke bentar-bentar gua air pengen dulu nah ini gua tetap gua lanjut record ya karena buat tunjukin ke kalian juga bahwa ya ada kendala-kendalanya oke kita lihat oke bisa masuk oke ya Drembolnya sudah reset jadi dua biji karena pas live tadi gua dapet satu ya dan itu sudah menunjukkan True Basa sih sebenarnya tapi gua pengen buatin video lagi dan ini mungkin di uploadnya tanggal sembilanan kira-kira jadi True Basa disini jadi unit gua sekarang ya di PvP pastinya dan timnya kok kayak gini ini gua bentar ini gua tadi kalau nggak salah pakai buat ini sih pakai buat event ya di event gua pakai kayak gitu oke ini timnya kayak gini dan ya Subasa pakai yang ini skillset ya kayak gini ya kalau kalian mau ngikutin monggo kalau enggak enggak apa-apa cuman yang pasti kalau bisa dua dribble wancu sebenarnya satu aja nggak apa-apa terus passing terus enggak usah shoot ground ya tekel intercept cuman ini tekel gua belum karena ini mau gua cabut dulu karena ini skill langkah ya yang C jadi gua simpen dulu sampai dapat removal lagi removal gua abis sih dan sini ada ultimate skydive jadi kalau enggak colok skill ini menurut gua subasanya juga bisa dipakai sih karena gua pakai dia ini untuk jadi scorer juga sih jadi dia bukan cuman unit unit tambalan lah istilahnya di tim gua ini ya dia jadi scorer scorer juga cuy sebenarnya jadi disini gua bakal paksa dia di tengah kali ya Hai ya kayaknya untuk untuk sekarang ya untuk sekarang itu gua bakal paksa dia di tengah dan ya seperti itu aja Oh dan Ita yang kapten disini untuk benchnya ada perubahan sedikit ya jadi gua sudah melepas si ular ya kali ya si snake mark itu dengan gamu lagi jadi agak mau masuk tim lagi walaupun belum tentu gua pakai gitu ya jadi kita akan langsung aja ke matchnya Oh ya untuk yang tanya gua gacha apa gua gacha ini gacha jelik teman-teman gacha jelik 30 DB dan alhamdulillah dapet rate up sih tapi ya bukan unit yang bisa gua pakai jadinya yaudahlah Hai gua dapetnya misugida ya dapetnya misugida ini kenapa coba ini Aduh 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 Hai gua coba gini lagi kalau masih kalau masih nggak bisa bahaya juga soalnya nih Hai Oke 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 eh Oke ready semoga enggak setak-setak lagi lah Bismillah jadi gua gacha jelik dan dapatnya misugidaan seperti yang gua bilang di live gua ya itu untuk jelik dan sendiri yang worth it ada dua unit yaitu Nita dan Leo untuk misugida agak kurang sih Oh ya ya karena trubasa sudah diri pem ya gua tadi tuh langsung ketemu debon dan apakah ini ketemu debon lagi yes seneng gua cuy sumpah debon sekarang berani ya ke pvp seneng gua nggak bohong sih seneng Hai karena ya balik lagi cuy tim gua ya begini adanya jadi gua ketemu debon tuh seneng sedih dua-dua terharu serius terharu sih bisa akhirnya debon mulai berani ya kan hai oke oke kena begituan hai oke uh untungnya nggak ikut ya Hai siapa namanya kita dribble aja kali dulu Aduh ketebak Oke tebak-tebak disini dan ya harus hati-hati gua disini oke subasa pastinya nggak kena subasa ini kalau lawan Jepang agak beban ya sebenarnya ya oke nice one nice one beri nice one nah nanti ntar gua lihat dulu sekiranya gua harus lewat kemana tersebut aja lah ini takutnya takutnya teklenya lewat ya ya namanya Renji kan kita nggak tahu sih kan kan bener ah aduh 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 ini ini nih Hai mpana sih Oke enggak lewat tapi pemain dia Aduh ini cuy kaya banget nih Hai nice subset Oh enggak bukannya saya diambil keeper gua huh oke nice 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 Aduh kena dia gua maksudnya bukan gitu Hai kena misugi next one next one misugi dan disini gua mau match up-in subasa dengan ini ya Hai dengan siapa namanya ini loh alah telat-telat gua telat-telat selalu telat hai 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 mungkin dia akan cukup pede ya dengan awinnya jadi gua bakal pilih passing aja nggak apa-apa disini ini nah kan bener kan Aduh dia kena juga enggak sini Hai RNG kalau awinnya pasti kena sih Oh, awalnya pilih tackle, oke Oke, that's unexpected Ini jelas ya, gue wancur aja sih Gila Yang peti aja udah GG, apalagi yang ini ya GG, GG Ini Hayatonya ada di mana sih Gak keliatan, anjir Bahaya banget ini kalau ada Hayatonya di tengah Oh, Hayatonya masih di depan Oke, dan ini True Basa juga Ini ya, juga kebal Sedebun sih, intinya Gila sih, dan Mau keepernya siapapun juga Dijebol sih, kalau Devon ya Oke, kita lihat Pakai Renji-Renji Gila True Basa GG sih Jadi bagus Jadi bagus sih, jadi Oh my god, Renji Tapi lihat kalkulasinya loh, gila 84% cuy Oke Tapi ada satu kekurangan ya Tetap ya True Basa ya True Basa itu Staminakosnya cuy Staminakosnya, aduh Boros banget jadinya Dibandingkan ini ya Dibandingkan yang ini Pastinya Yang apa namanya Kita ke Hugh Gajah kali Oke, ke Hugh Gajah teman-teman Karena Ya, gue mau Biologin aja Sini Kayaknya Sini Kayaknya ya Kita yuk aja Ke Hugh Gajah Karena Si Hayato ini Kalau gak salah Menjepang killer kan Jadi Harusnya Harusnya nih Lawan Jepang Dia gak begitu kuat Harusnya ya Tobol pula Aduh Ini agak susah sih Tapi Karena statnya Selisihnya Hampir 12 ribu sih 12 ribu lebih ya Kita akan coba saja Bismillah Walaupun kalah elemen sih Oke, bisa Pakakan RNG-RNG lagi Aduh Subasa gue gagal beraksi Oke Pastinya mental Kalau sudah mental Dan ini juga mental Nice one Terus Ya, tinggal ini Tinggal si kalunya Apakah akan RNG lagi Oh, ini gue Sekarang Udah Lumen enak sih Pakai tim kayak gini Sekarang dengan bawah Shield Basicnya 22% Oke Nice one Oke Akhirnya goal Ya Terubasa Jadi salah satu Opsi terbaik sih Sekarang Untuk Ini ya Untuk Team Shield Bahkan bukan Team Shield pun Sebenarnya worth it sih What Dia ngapain Tepas aja deh Tepas aja deh Bukan kesini Siapa tau bisa lewat ya kan Karena memang juga salah RNG gitu kan Oke Yoga Yoga gue kena Ada Aduh Kesalahan Kesalahan disini Lepas aja deh Lepas aja deh Sayang Stamina Dan Stamina juga jelek Dan Pastinya ya Gue cuman punya Passing sama Wancu Jadi pasti Ketebak sih Dan dia Interceptnya yang Overtake ya Jadi Enggak Enggak mau ambil resiko Dan keeper Oke keeper Ada kemungkinan Ada kemungkinan Dia akan gantikan Untuk Menjegal Subasa gue Jadi Gue akan pindahkan Sanu Ketengah lagi Dan Karena dia punya Awi Jadi disini Cukup risk kan Sebenarnya Jadi gue akan Pindahkan Nita Ketengah Atau Oh gini Gini Dia kan full Debon kan Full Debon Ya Dia nambah Bond cuman Satu Dua Eh ini Salah satu Doang ya Salah satu Dua Dua doang Yes Cuman dua Berarti Ya dia emang Gak bakal Main Ini sih Main shield Kegedean Jadi kita akan Permainkan Seperti ini Kawan-kawan Oke Dan Untuk keeper Untuk keeper Jujur Entah kenapa Gue kayaknya Bakal Paksa Coba paksakan Ya ini Karena dia Paling kejebolnya Sama ini Sama ini Atau sama natu Di ground shoot Kalau ini Dua Kuat sih Jadi Gue akan Coba paksakan Mikami Jadi Jadi gini Jadi Shield 31% Ya Oke Ini Di tengah Hampir Lupa Oke Dan Subasa Ketemukan Sama Gentil Nggak Apa-apa Dia bisa Hajar Terus Ini Pindah Kesini Oke 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 Kayaknya Sini Bismillah Aduh Kalau Ken Ya pakai Sandu Juga bisa Sih Jadi Yaudah Terubasa Artnya Jadul Banget Ya Waduh Oke Bener Bener Dia Yang di Outin Si Si Sore Macinya Jadi Ini Agak Riskan Sih Dia Kalau Ngeshoot Fly Nggak Masalah Tapi Kalau Dia Ngeshoot Ground Shoot Nah Itu Yang Bisa Jadi Problem Oke Nah Ini Oke Kena Ini Nggak Lagi Full Power Jadi Startnya Nggak Terlalu Gede Jadi Gue Nggak Bakal Ambil Coba Paksa Pake Teko Sayang Staminanya Oke Kita Lihat Bolanya Akan Kemana Disini Oh Ke Awi Oke Well Kalau Lupa Kaya Wancu Sih Well Gue Di Wancu Shot Sama Awi Nggak Terlalu Masalah Kayaknya Mikami Gue Pasti Tahan Soalnya Jadi Gue Lepas Aja Yes Mikami Gue Pasti Tahan Jadi Yaudah Kita Lepas Aja Nggak Apa Ini Yang Gue Salah Adalah Harusnya Shiki Shida Gue Pindah Posisinya Oke Dia Kau Lagi Nice One Nice One Nice One Akai Tapi Kita Nggak Tahu RNG Nya Oke Kita Akan Dulu Pemain Gue Gimana Ini Misaki Gue Di Tengah Oke Bisa Bisa Let's Go Oke Akai Nice Oke Ini Sial Gue 31% Lumayan Laya Sial Nggak Gede 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 Sial Lumayan Laya Oke Nice One Momentum Interceptnya Gede Kalau Over Take Pantas Saja Kuat Sekali Oke Kita Akan Umpan Secepat Mungkin Ini Ini Ke Yuga Karena Kalau Gue Talat Sedikit Mampus Nice Harusnya Aman Harusnya Oke Nice Eh Gusano Laya Dulu Tuh Pasifnya Ini Nggak Nyala Pasif Ground Shoot Killernya Nggak Nyala Jadi Ya Siapa Tahu Bisa Gold Walaupun Tanpa Full Power Dan Disini Debonnya Berarti Masuk 17% 17% Mantap Kalau Emang harus Diganti Memang Sudah Debon Butuh Keeper Baru Gue Nggak Tahu Salinas Salinas Revamp Salinas Revamp Yang DC Bagus Apa Nggak Karena Dia Sayangnya Agak Terlalu Rasis Non Japan Killer Juga Jadi Kalau Ketemu Jepang Ya Mampus Masalahnya Adalah Debon Itu Lawannya Jepang Jujur Aja Debon Itu Dilawan Sama Uni Jepang Itu Enak Banget Karena Uni Jepang Itu Banyak Banget Shield Mulai Dari Sakaki Dan Kawan Kawan Jadi Gua agak Bingung Untuk Si Salinas Tapi Yang Pasti Kalau Non-Jepang Enak Si Alhamdulillah Kali ini Menang Dan Jujur Gua cukup Senang Dengan Update Terubasa Bukan Karena Gua User Debon No Tapi Karena Gua User Shield Jadi Debon Mulai Berani Untuk Menunjukkan Kemampuannya Di Ranked Jadi Gua Sebagai Unit Team Shield Juga Akhirnya Punya Sarana Jadi Sekitu Dulu Untuk Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Maupun Live Berikutnya Bye Bye